Kapit Humas, Polda, Metro Jaya, Kombespol, Yusri, Yunus menyampaikan saat ini polisi masih memburu satu akun media sosial yang diduga menyebarkan secara masif video syur perempuan mirip artis Gisela Anastasia alias Gisela. Polisi membuka kemungkinan ada tersangka lain dalam penyebaran video syur perempuan mirip Gisela yang viral di media sosial. Hingga kini penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan dari mantan istri Gading Martin terlebih dahulu. Gisela akhirnya memenuhi panggilan polisi pada selasa 17 November 2020 terkait video syur perempuan mirip dirinya yang menghebohkan jagad maya beberapa waktu lalu. Tunggu hasilnya seperti apa pemeriksaan tersebut, apakah berkembang nanti kepada yang lain, apakah kemungkinan masih ada penetapan tersangka yang lain termasuk kemarin hasil juga dari beberapa profiling lagi kita menyebutkan ada satu akun lagi. Akun yang memang masif juga untuk melakukan penyebaran video asusila yang tersebar di media sosial. Juga apakah kemungkinan ada lagi yang lain nanti kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan dari GDI untuk berkembang atau tidak tahap penyidikan dilakukan oleh teman-teman dari subit cyber polami kerja. Terima kasih ya. Sebelumnya, polisi menetapkan dua tersangka berinisial PP dan NN sebagai pelaku penyebar video syur perempuan mirip Gisel. Terima kasih telah menonton!